Terima kasih Anda masih bersama Kompas Gorontalo. Saudara, pemerintah Provinsi Gorontalo kembali memperpanjang PPKM level 3 hingga 6 September 2021. Namun PPKM level 3 kali ini, pemerintah Provinsi Gorontalo memperketat perbatasan jalur darat. Setiap pelaku perjalanan wajib menunjukkan bukti vaksinasi tahap pertama. Untuk menekan penyebaran COVID-19, pemerintah Provinsi Gorontalo kembali memperpanjang PPKM level 3 hingga 6 September 2021. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Satuan Tugas COVID-19 Provinsi Gorontalo, Rusli Nusi, pada selasa siang. Rusli menyebut PPKM level 3 kali ini, pemerintah Provinsi Gorontalo memperketat perbatasan jalur darat bagi pelaku perjalanan. Setiap pelaku perjalanan wajib menunjukkan kartu vaksin tahap pertama dan dicek suhu tubuh. Jika suhu tubuh melebihi dari aturan yang ditetapkan, maka para pelaku perjalanan wajib dilakukan swab antigen. Rusli menjelaskan pengetatan ini dilakukan karena penyebaran COVID-19 di Gorontalo masih tinggi, meskipun tidak seperti 3 pekan yang lalu. Provinsi Gorontalo justru diperketat ya, diperketatnya di posko perlintasan darat yang lalu lintas harianya padat. Itu ada di posko Atinggola dan di posko Boneh, Talu Da'at. Di situ kita persyaratkan bagi pelaku perjalanan darat yang akan memasuki Provinsi Gorontalo, diwajibkan telah memiliki vaksin, minimal vaksin pertama. Kasus kita masih tinggi, angka kematian kita tinggi, bor kita masih tinggi. Walaupun sudah tidak setinggi 3 minggu yang lalu ya, ini sudah cenderung menurun. Cuma kita semua, termasuk Pak Gubernur, itu ingin mewujudkan masyarakat kita ini terhindar dari wabah ini. Rencananya pengetatan wilayah perbatasan Gorontalo melalui jalur darat ini akan terus dilakukan hingga penyebaran COVID-19 dapat dikendalikan.